Tembok penahan tanah taman serasan seandanan di sisi jalan provinsi dalam kota Muara II, ambruk sepanjang 25 meter. Tembok ini belum lama dibangun. Ambruknya tembok terjadi senin petang kemarin saat daerah ini diguyur hujan deras. Seorang warga menerangkan saat robohnya tembok hujan cukup deras mengguyur. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Penyebab robohnya tembok diduga karena tak mampu menahan derasnya air dari atas. Tembok penahan tanah taman dibangun 2020 lalu yang roboh juga merusak taman yang masih dalam pengerjaan.